Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn abdillahi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Walallahu ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Sta'inu bil sabri wassalah Inna allaha ma'as sabirin Qala nabiya sallallahu alayhi wa sallama Assawaru inda salamatil ula Alhadis amma ba'du Para pemirsa dimanapun anda berada Kesabaran adalah merupakan Karakter ataupun akhlak yang luar biasa Karena sabar adalah merupakan wasiat Mirrabbil alamin Wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan di dalam Al-Quran Dan menetapkan kalimat sabar Dan yang berhubungan dengan kalimat sabar Kurang lebih ada 90 hingga 100 lebih Kalimat sabar Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan di dalam Al-Quran Ini menjadi isyarat dan sekaligus menjadi Dilalah betapa pentingnya yang namanya Sabar ataupun kesabaran Sehingga Dalam segala sesuatu yang kita laksanakan Termasuk dalam melaksanakan ibadah Maka kesabaran harus didahulukan Kesabaran harus betul-betul dipegang teguh Karena apapun bentuk Amalan ataupun pekerjaan Bahkan ibadah sekalipun Kalau tanpa dilandasi Dan didasari dengan kesabaran Maka tentu saja tidak akan pernah terwujud Ibadah yang baik Ibadah yang Merujuk kepada ibadah yang benar Kemudian juga Kesabaran adalah merupakan Min akhlakil anbiya iwal mursalin Adalah merupakan Akhlak ataupun karakter para nabi Dan juga para rasul Sebagaimana yang sering kita baca Sebagaimana yang sering kita temukan Informasinya Ataupun bahkan sejarahnya Tentang bagaimana para nabi dan para rasul Begitu sabar dalam Menjalankan ataupun Menyampaikan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk juga Tanpa terkecuali Nabi besar Muhammad Dalam mengemban tugasnya Kesabaran adalah merupakan Senjata beliau yang Sangat ampuh Kesabaran adalah merupakan Bekal yang sangat utama Dalam menjalankan Misi risalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja Para pemirsa dimanapun anda berada Kesabaran adalah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kita laksanakan Dan harus kita jalankan Betapapun Beratnya Betapapun Dahasyatnya Yang namanya kesabaran Karena ini adalah merupakan Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintah syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus Sesuatu yang Sangat dijungjung tinggi oleh para nabi Dan para rasul termasuk oleh Nabi besar Muhammad Maka upaya Usaha untuk Mengarah Kearah Memiliki Kesabaran dalam diri Adalah sesuatu yang Harus kita Lakukan Sesuatu yang Harus kita capai Sesuatu yang Harus kita coba Sehingga Kesabaran bisa Ada dalam diri kita Sehingga dalam Melaksanakan Apapun dalam kehidupan kita Maka senantiasi Harus Dilandasi dengan Kesabaran Sebagaimana tadi Di dalam Ayat yang sudah Dibacakan bahwa Dengan Kesabaran Dan juga Nantinya di dalam Ayat tersebut Kita iringi dengan Pelaksanaan Salah satu ibadah Yang sangat luar biasa Yaitu solat Tetapi Apa yang disampaikan oleh Salah seorang Mufasir Salah seorang Ahli tafsir Yang bernama Ibnu Kasir Mengatakan Kalau seandainya Ini bisa menjadi pertanyaan Apa yang menjadi Hikmah Bahwa Sabar Didahulukan Daripada Kalimang Salah Karena memang Salat Dan juga Ibadah-ibadah yang lainnya Kalau tidak Dilandasi Ataupun dibarengi Dengan kesabaran Tentu saja Akan menjadi Ibadah yang Kurang sempurna Bahkan tidak akan Mencapai Ibadah yang Sesungguhnya Bila mana Tidak dibarengi Dengan yang Namanya Kesabaran Karena sesungguhnya Berhasilnya Dan suksesnya Kita dalam melaksanakan Amalan Ataupun Amal ibadah Maka Kesabaran lah Yang akan Menjadi Barometer Diterima Dan tidaknya Sukses Dan tidaknya Kita dalam Melaksanakan Ibadah Para pemirsa Dimanapun Anda berada Maka pada Akhirnya Paling tidak Kita bisa Mengambil Pembelajaran Dari yang Namanya Sabar Ataupun Kesabaran Bahwa Yang pertama Sabar Ataupun Kesabaran Adalah merupakan Salah satu Makmurat Ataupun Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena begitu Serius Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Dalam Al-Quran Yang berhubungan Dengan Redaksi Kalimat Yang didalamnya Terdapat Kalimat Sabar Begitupun Dengan Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapkan Dalam Diri Pribadi Para Nabi Dan Para Rasul Sabar Ataupun Kesabaran Adalah Merupakan Karakter Para Nabi Dan Karakter Para Rasul Sehingga Mereka Begitu Kokoh Begitu Kuat Dalam Menjalankan Misi Da'wah Sehingga Apapun Yang menjadi Rintangan Apapun Yang menjadi Halangan Maka Mereka Tersabar Sehingga Dengan Kesabaran Yang Terus Dipegang Teguh Dan Istiqomah Di dalam Membekali Dili dengan Kesabaran Akhirnya Mereka Mendapatkan Kesuksesan Yang Sungguh Luar Biasa Kemudian Kemudian Juga Dari Sisi Pengaplikasian Ataupun Penerapan Kesabaran Dalam Kehidupan Kita Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Laksanakan Harus Kita Jalankan Seberat Apapun Nantinya Apa yang Kita Jalankan Bila Mana Tidak Dibarengi Dengan Kesabaran Maka Tentu Saja Kita Tidak Akan Mendapatkan Kesuksesan Dalam Menjalankan Amalia Kita Menjalankan Aktivitas Bahkan Menjalankan Ibadah Kita Oleh Karena Itu Hadirin Dan Juga Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Marilah Kita Bersama-sama Untuk Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Untuk Senantiasa Bersabar Bersabar Terhadap Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Berupa Musibah Bahkan Berupa Nikmat Sekalipun Kita Harus Bersabar Di Dalamnya Maka Mudah-mudahan Kita Semua Digolongkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Hamba-hamba Yang Ahli Bersabar Ahli Ahli Dalam Mempertahankan Diri Dengan Kesabaran Untuk Tidak Untuk Tidak Menghalangi Diri Dari Sifat Kesabaran Yang Akan Bisa Menyelamatkan Kita Semua Itu Saja Barangkali Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Bila Terdapat Banyak Kekurangan Dan Kesilapan Yang Benar Adalah Mutlak Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keterbatasan Adalah Merupakan Sifat Yang Ada Pada Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahfirullah Ali Wa Lakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Sin Terima kasih.